Kemarin ini jadi ada berita terbaru dari si penyanyi seksi, The Sexiest Man Alive, Justin Timberlake aka JT. Yes, Justin Timberlake baru saja merilis lagu baru yang diproduksi oleh 1985 di bawah naungan Drake dan Nicki Minaj yang berjudul Soulmate. Jadi lagu ini pertama kali diumumkan secara resmi lewat akun twitternya JT sendiri atau Justin Timberlake. Terus juga dengan sebuah foto, anggahan audio di channel Youtubenya. That's right JT Timberlake ya akunnya ya, produksi lagu ini juga terbilang cepat loh, hanya memakan waktu satu pekan saja sebelum dirilis. Betul sekali, jadi kalau tentang lagu Soulmate ini lagu barunya ya dirilis Timberlake genre-nya R&B, saya udah denger lagunya gampang banget dinyanyiin, liriknya juga manis. Dan ini merupakan lagu perdana yang dirilis sama JT usai meluncurkan album Man of the Woods bulan Februari kemarin ya. Dan kayaknya nih lagu Soulmate ini jadi penanda kembalingnya JT dengan irama lagu dancing. Yes that's true, lagu baru ini pun diproduksi tengah kesibukannya menjalani tour keliling dunia. Saat ini mantan anggota dari grup Boy Band Ensign ini tengah dalam konser tour Man of the Woods yang diperpanjang hingga Januari 2019. Tahu gak, semalamnya konser di Paris, Prancis, semua mata tertuju pada sepatu yang dia pake. Itu sepatu satu-satu varian yang dia pake ketika halftime show di Super Bowl. Ingat gak? Jadi dipake lagi ya Madya?